Oke, baiklah, selamat siang waktu Eropa dan selamat sore waktu Indonesia. Saya Lisa Esti, mahasiswa doktoral komunikasi University of Vienna, sekaligus juga pengurus PPA Austria akan memandu acara webinar hari ini. Hari ini, tanggal 2 Mei, adalah hari pendidikan nasional. Kami mengucapkan selamat hari pendidikan nasional 2020. Meskipun kami berada jauh dari tanah air, namun jiwa kami dekat. Maka saat ini, kami dari Perhimpunan Pelajar Austria atau PPA Austria, melalui channel YouTube ini akan berdiskusi terkait seperti apa sih sistem pendidikan di Austria, baik jenjang pendidikan sekolah menengah, yaitu dari SMA, hingga jenjang penguruan tinggi, yaitu S1, S2, S3, hingga post-doctoral. Dalam program Speak Out Loud for Indonesia atau Solid Part 1. Sebelumnya nih, apakah teman-teman tahu mengapa sih tanggal 2 Mei disedikan sebagai hari pendidikan nasional? Kita ingat dulu yuk sejarah, kenapa sih tanggal 2 Mei dijadikan hari pendidikan nasional. Tanggal ini adalah tanggal kelahiran pahlawan nasional untuk bidang pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pada saat pemerintahan Hindia Belanda, Pak Ki Hajar ini berani menentang kebijakan bahwa yang boleh bersekolah hanya dari kalangan orang kaya saja. Karena baginya, semua kalangan punya hak untuk mengenyam pendidikan, sehingga membuat ia diasingkan ke Belanda. Kemudian, sekembalinya Ki Hajar ke Indonesia, ia mendirikan sekolah tamansiswa di Yogyakarta, dan menjadi Menteri Pendidikan Pertama di Indonesia. Maka, kita sebagai warga negara dari berbagai kalangan, yang saat ini dapat menempuh pendidikan dengan bebas, sepatutnya ikut meneruskan cita-cita bangsa, mencerdaskan generasi berikutnya. Bahkan saat ini, kita dapat sekolah dimanapun tanpa batas. Dan yang menjadi spesial, karena situasi sekarang, seluruh dunia memiliki metode yang sama dalam belajar, yaitu dalam jaringan, atau online learning. Maka, sesuai dengan kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak berhenti di gedung sekolah saja, melainkan juga di rumah dan di jalan-jalan. Maka saat ini, pendidikan kembali ke NCC dasarnya, yaitu kembali ke keluarga. Nah, telah hadir bersama kita para narasumber, yang merupakan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sekarang sedang menjadi pejuang intelektual di Austria. Dari pelajar SMA, ada QB Satriani. Kemudian, dari jurusan S1, Spasial Planning di Teknisa Universitet Wien, ada Fitriani Amira Subki. Kemudian, dari pelajar S2, jurusan Innovation and Management in Tourism di Salzburg University of Applied Science, ada Angela Pagiri. Kemudian, mahasiswa S3, atau doktoral kandidat, jurusan Electronic Properties of Materials. Di University of Vienna, ada Wisnu Ananda. Dan, post-doctoral researcher di Teknisa Universitet Wien, ada Fajar Juang Eka Putra. Dan, kita kehadiran juga rekan-rekan dari KB RI Wiena, serta tamu spesial, karena kegiatan ini didukung penuh oleh Bapak Dr. Darman Syah Jumala, selaku Duta Besar RI untuk Austria merangkap Slovenia. Maka, tak berlama-lama lagi, kami mempersetakkan Bapak Jumala untuk memberikan kata pengantar sekaligus membuka acara webinar ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waktu Rina. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari PPI Austria yang sudah menyelenggarakan webinar, online seminar, yang terkait dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei hari ini. Saya menghargai acara-acara seperti ini dengan pertimbangan bahwa justru ketika kita dalam kesulitan di dalam wabah pandemi ini, kita tidak sampai kehilangan inisiatif, tidak kehilangan kreativitas, dan tidak kehilangan tanggung jawab terhadap negara kita, Republik Indonesia. itu poin yang paling penting bagi saya. Apalagi kita atau kalian pelajar yang dirantau, jauh dirantau. Situasi seperti sekarang ini memang menghendaki kita untuk tetap di rumah, untuk tidak bekerja di, untuk tidak belajar di kampus, dan tidak belajar di kantor, tetapi kita mengambil hikmahnya, bahwa seperti yang dikatakan oleh Lisa tadi, bahwa dengan adanya COVID-19 ini, pandemi justru menjadi momentum bagi kita, bagi kalian sebagai pelajar Indonesia, bagi kita sebagai profesional, untuk kembali ke back to basic dari konsep pendidikan itu sendiri. Lisa tepat sekali mengatakan bahwa, Piajar Diwantara mengatakan, sekolah dan pendidikan pada akhirnya, akan bermula dan berujung pada rumah. Nah, disinilah saya lihat, ada konektivitas, ideal connectivity, konektivitas idealisme, antara kejadian pandemi sekarang ini, dengan keadaan atau konsep pendidikan, yang disampaikan oleh Piajar Diwantara. Jadi menurut saya, memang pas sekali itu, kita menjadi back to basic, pada konsep awal, yang dikembangkan oleh Piajar Diwantara. Tetapi ingat, yang harus kita perhatikan adalah, dengan berkembangnya teknologi 4.0, everything could be online. Everything could be online. Sekarang kita bisa, mengadakan seminar, diskusi, webinar seperti ini, melalui online. Semua, everything could be online, could be executed through online. tetapi ingat, pendidikan adalah, menyangkut manusia. Manusia adalah benda hidup. Manusia mempunyai dinamika pemikiran. Oleh karena itulah, ketika kita online seperti ini, pada akhirnya kita akan, mengutamakan juga, human relation, in physical sense. Dalam hubungan yang, langsung, direct. sebab, bagaimanapun, manusia, sebagai mahluk hidup, berinteraksi sosial. Virtual is true. It could be okay. Virtual. Tapi pada akhirnya, kita akan kembali lagi ke masyarakat. Itu kan? Risa dengan tepat, mengatakan bahwa, kita harus kembali ke rumah, karena keadaan begini, dan juga karena ada teknologi. Tetapi pada akhirnya, pengetahuan yang kita miliki, kemampuan, skills yang kita miliki dari belajar, pada akhirnya, tidak bisa kita terapkan, jika kita hanya online. Kita terapkan, akan kita eksekusi, ketika kita terjun ke masyarakat. Nah, terjun ke masyarakat inilah, yang membuat kita, harus menerapkan ilmu. Jadi, kembali lagi ke masyarakat. Ilmu kita yang terima, adalah untuk masyarakat. Jadi, even sudah ada teknologi 4.0, how advanced it is, how sophisticated the technology is, kita pada akhirnya, ketika dalam taraf eksekusi, akan kembali ke masyarakat. Dan masyarakat ini adalah benda hidup, yang harus kita pahami, dengan interaksi sosial secara langsung. Jadi, sekali lagi, hari pendidikan tahun ini, kita maknai bahwa, dengan kemerjaan teknologi 4.0, membuat kita, untuk merenung kembali, bahwa konsep pendidikan, dari Ki Hajar di Wantoro, itu sangat relevan, yaitu kembali ke rumah. Pertama. Kedua, ketika kita kenal eksekusi, kemampuan, tahlian, dan, pandai yang kita, untuk dieksekusi, bagi kemasyarakat, masyarakat, kita harus kembali lagi, ke masyarakat. Jadi, ini adalah dua, sisi mata uang, yang saling berkaitan. Kembali ke rumah, dan pada akhirnya, kembali ke masyarakat. Jadi, itu pesan saya, terhadap PPI Austria, dalam rangka, mengisi kegiatan, dari PPI, untuk tahun ini. Terakhir, ingin saya sampaikan juga, baru berapa bulan yang lalu, Mas Anam, Mbak Lisa, siapa lagi waktu itu yang menghadap ya? Ya, beberapa pengurus Pak. Beberapa pengurus, menyatakan, mengenalkan diri, sebagai, ketua, sebagai pengurus baru PPI. Saya, hari ini, dilapori juga, oleh Sosbud, bahwa, ada, acara kalian, atau program, whatever it is, judulnya keren, yaitu, Solid. Itu keren, keren. Speak out loud for Indonesia. Itu keren banget, men. Keren. Jadi, saya, dalam kesempatan ini, ingin menyampaikan apresiasi. Kreativitas kalian, di dalam, mensosialisasikan Indonesia, ke, luar negeri, ke masyarakat Indonesia, melalui program, ini program kan sebenarnya, Solid. Itu bagus, dan relevan. Dan saya, nyatakan di sini, ABRI akan mendukung, semua kegiatan kalian, terkait dengan Solid. Saya, saya ingatkan, jangan judulnya saja yang keren, tapi programnya juga, harus OKI punya. Jadi, sekali lagi, saya ucapkan selamat, terhadap program Solid ini. Solid, dan memang, programnya harus solid juga. Kalian sebagai, anggota dari PPI, harus solid, bersatu. Itu yang saya lihat, makanya jadi keren. Namanya ada, nilai filosofinya ada, yaitu keren tadi, dari segi, de facto nya, faktanya adalah, memang untuk, speak out loud, for Indonesia. Artinya, mempromosikan Indonesia, di Bantu. Dengan, mengucap, bismillahirrahmanirrahim, acara diskusi, speak out loud, for Indonesia. Part one, part one ya, saya nyatakan, dibuka, dengan resmi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumala. Sama-sama. Terima kasih, karena KBRI selalu, selalu dan selalu mendukung, mahasiswa di Austria. Sekali gue juga belajar di Austria. Terima kasih. Oke, baik. Dan tadi menegaskan, mohon maaf, saya masih ada kegiatan lain. Saya tidak, bisa mengikuti, acara prosiding diskusinya. Saya ucapkan selamat berdiskusi. Nanti, dari pihak KBRI, ada yang menemani. Saya, mohon diri. Terima kasih, atas undangan ini, dan atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jumala. Baik, sesuai tadi yang ditegaskan oleh Bapak Dubes, Bapak Jumala, bahwa pendidikan saat ini 4.0, itu tidak lepas dari dunia online dan offline, dan kemudian pendidikan itu sendiri menciptakan kedalaman intelektual dan kedalaman sosial. Sehingga, kita diharapkan untuk kembali ke masyarakat. Dan yang pasti, para narasumber yang hadir di sini adalah mahasiswa Indonesia, yang kita berharap setelah lulus, membangun Indonesia, untuk kembali ke Indonesia. Oke, kita mulai untuk narasumber yang pertama. ini narasumber yang paling muda, karena masih SMA. Dan SMA-nya di Wina. Nama SMA-nya, bahasa Jerman ini, Bundesrille Gymnasium Simonsgasse. Benar ya? Oke. Nah, bisa dipanggil QB ya? QB asal dari Jakarta? Yuk, Jakarta. Oke. Silahkan QB untuk memaparkan materinya. Sudah kelihatan layarnya? Halo? Ya, sudah, Pak. Oke. Terima kasih, PPI Austria dan Kak Berwina, atas kesempatannya. Halo, teman-teman semua. Nama saya, Natanya QB Satriani. Biasa dipanggil QB. Hari ini saya mau menjelaskan tentang sistem pendidikan dasar di Austria dan informasi penting lainnya seputar kehidupan SMA di sini. Sedikit tentang latar belakang saya. Setelah saya lulus SMP di Jakarta, saya dan keluarga pindah ke Austria. Dan sekarang, saya pergi ke salah satu SMA negeri atau SMA lokal di Wina. Di akhir presentasi nanti akan ada link di mana teman-teman bisa menonton presentasinya. Jadi, kalau ada informasi yang menurut teman-teman penting atau perlu dicatat, tidak perlu screenshot slide siang satu-satu. Oke. Sebelum teman-teman skip ke narasumber S1, ijazah SMA Austria itu sebetulnya berguna banget apalagi untuk yang mau kuliah di negara-negara berbahasa Jerman. seperti Austria, Jerman tentunya, dan Swiss. Contohnya, kalau teman-teman cek persyaratan kuliah di website Universitas Wina di Austria, akan ada pilihan antara harus menunjukkan ijazah SMA Austria atau sertifikat bahasa Jerman yang biasanya B2 atau C1. Nah, ijazah ini seperti tiket first class untuk bisa kuliah di Austria dan beberapa negara lainnya. tanpa perlu sertifikat bahasa Jerman. Nah, sekolah di Austria itu seperti apa sih? Dan apa aja perbedaannya sama sistem pendidikan di Indonesia yang pakai tingkat SD sampai SMA? mungkin di antara teman-teman ada yang tertarik menyekolahkan anaknya di Austria atau sekedar penasaran. Sekarang saya akan jelaskan jalur sekolah yang paling mainstream untuk penduk lokal Austria. seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ini, sekolah di Austria pada dasarnya 12 tahun seperti di Indonesia. Nah, jangan pusing lihat nama aja di sini sekolahnya dulu karena walaupun ada begitu banyak pilihan, pada dasarnya, maaf, pada dasarnya mayoritas warga Austria memiliki jalur yang paling kiri ini. Jadi, 4 tahun SD, kemudian 4 tahun SMP, dan 4 tahun SMA. Di sebelah kiri dan kanan gambar ada 2 kolom angka. Nah, yang di sebelah kiri ini menandakan kelasnya dari kelas 1 SD dan yang di sebelah kanan menandakan usia minimum murid-muridnya. Warga Austria wajib sekolah sampai kelas 9. Jadi, di antara tingkat SMP dan SMA tidak ada ujian nasional. Tidak seperti di Indonesia yang setiap kali mau lulus SD, SMP dan SMA ada ujian nasionalnya. Di sini, ujian nasional hanya ada di tahun terakhir SMA sebelum memulai studi di universitas atau kampus. Selain SMA biasa atau AHS, ada juga jenis-jenis sekolah lain yang bisa disetarakan dengan SMK. contohnya BHS dan BMS ini. Karena mereka sama-sama mempersiapkan murid-muridnya untuk kerja di bidang tertentu. Nah, kalau di SMA di Indonesia ada jurusan IPA, IPS dan bahasa. Di Austria ada yang namanya gimnasium dan real gimnasium. Di gimnasium, pelajaran-pelajarannya lebih fokus ke bahasa dan ilmu pengetahuan sosial. Jadi, selain belajar bahasa Jerman, murid-muridnya juga harus belajar tiga bahasa asing lain. Buat kita semuanya bahasa asing, tapi buat penduduk lokal Australia, bahasa asingnya cuma tiga. Bahasa Inggris yang wajib, kemudian sisanya bisa bahasa Latin, Spanyol, Italia, Perancis, dan sebagainya, tergantung sekolah dan ketersediaan guru yang mau mengajar. Kalau di real gimnasium, seperti sekolah saya sendiri, mata pelajarannya lebih fokus ke matematika dan IPAK. Jadi, selain bahasa Jerman dan bahasa Inggris, saya juga perlu belajar satu bahasa lagi. Waktu yang kalau di gimnasium dipakai untuk belajar satu bahasa lagi, di sini digunakan untuk mendalami biologi, fisika, dan kimia. sekarang kita lanjut ke persyaratan masuk SMA berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, pertama, ijazah SMP yang sudah diterjemahkan, termasuk rapor terakhir. Yang kedua, sertifikat bahasa Jerman minimal level A1 yang sebutlah juga saya perlukan untuk visa, untuk apply visa. Yang terakhir, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, usia harus minimal 14 tahun kalau teman-teman mau SMA di Austria. Tidak perlu wawancara atau tes IQ, cukup tiga syarat ini, tapi perlu diingat kalau ini khusus untuk SMA negeri, dan bukan untuk SMA swasta atau sekolah internasional. sistem penilaian sistem penilaian di sekolah. Kalau di Indonesia, kita pakai sistem penilaian 0 sampai 100. Nah, kalau di Austria, mereka pakai sistem 1 sampai 5. 5 artinya di bawah rata-rata, dan 1 artinya sangat bagus. Nilai rapor terdiri dari langgan harian, tugas-tugas, dan mitarbeid. Mitarbeid itu menilai seberapa proaktif teman-teman di kelas. Jadi, kalau teman-teman berani bertanya dan sering menjawab pertanyaan guru, otomatis nilai mitarbeidnya juga tinggi. Oh ya, dan sistem penilaian ini juga bukan cuma dipakai di sekolah, tapi juga di perguruan tinggi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang matura atau ujian nasional di Austria. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ujian nasional di sini hanya diadakan di tahun terakhir SMA. Setelah rapor terakhir dipastikan positif, ada tiga pilar matura atau tiga rintangan yang harus teman-teman lalui sebelum bisa mendapat ijazah SMA. Yang pertama, teman-teman harus menulis pre-scientific paper dengan topik bebas yang kemudian harus teman-teman presentasikan. Setelah sidangah selesai, akan ada ujian tertulis di tiga atau empat mata pelajaran. Matematika, bahasa Inggris dan bahasa Jerman sudah wajib, tapi teman-teman juga bisa memilih untuk mengikuti satu ujian tertulis lagi. Jadi, pilihannya antara empat ujian tertulis dan dua ujian lisan atau tiga ujian tertulis dan tiga ujian lisan. Total ada enam. Untuk yang lisan ini, teman-teman bisa memilih mata pelajarannya sendiri. apa saja kesulitan atau tantangan yang saya hadapi ketika SMA di Austria? Pertama, hampir semua tugas dalam bahasa Jerman. Satu-satunya pelajaran yang tidak pakai bahasa Jerman adalah pelajaran bahasa Inggris. Awal-awal saya masuk SMA rasanya seperti diculik alien dibawa ke planet lain. saya tidak mengerti apa yang guru-guru terangkan sama sekali tapi untungnya mereka paham situasi saya dan bersedia menjelaskan dengan sangat sabar. Yang kedua, teman-teman juga harus siapkan mental menjadi out-one-out atau yang berbeda sendiri di kelas. Tidak seperti di sekolah internasional, teman-teman satu kelas saya semua sudah lancar berkomunikasi dengan bahasa Jerman. beberapa memang lahir di luar Austria tapi mereka semua dibesarkan di sini jadi untuk mereka bahasa itu bukan masalah. Yang terakhir, sekolah saya baru mulai menawarkan pendidikan tingkat SMA pas ketika saya mendaftar masuk. Karena angkatan saya adalah angkatan pertama yang mau lulus SMA di sekolah ini, pastinya ada beberapa kekurangan yang bisa diperbaiki di tahun-tahun selanjutnya. Karena itu seakan-akan kami menjadi kelinci persoaban sekolah ini. Tapi secara umum ada banyak sekali kelebihan yang saya dapatkan dari ketika sekolah di Austria. Lewat dukungan dari teman-teman segelas dan guru-guru saya menjadi lebih semangat belajar dan proses adaptasi juga menjadi jauh lebih mudah. Sebagai contoh, saya pernah menulis sangat ngantung di salah satu ulangan matematika saya dan guru matematika saya yang tidak bisa bahasa Indonesia balas menulis tidur lebih banyak. Menurut saya, pelajaran-pelajaran di Austria juga lebih ringan dari pelajaran di Indonesia. Apalagi ketika saya sudah lebih menguasai bahasa Jerman. Selain itu, di sini tidak ada yang namanya ujian mid semester atau ujian akhir semester. Lanjut ke kelebihan favorit saya, sekolah negeri di Austria tidak memungut biaya apapun. Uangnya diambil langsung dari pajak negara yang memang bisa dibilang cukup tinggi. Nah, kalau di Indonesia sekolah dimulai pukul 7 pagi, di sini sekolah dimulai satu jam setelahnya, yaitu jam 8 sampai jam sekitar jam 2 siang. murid-muridnya juga mendapat 5 sampai 15 menit waktu istirahat setiap 1 jam tajaran selesai. Demikian akhir dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang mau download, bisa scan kode di slide ini. Semoga bermanfaat dan good luck buat arah sumber dan sumber berikutnya. Oke, terima kasih QB. Mantulan kamu bahagia ya karena sekolahnya lebih ringan daripada di Indonesia ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, sebenarnya waktu sudah habis, cuma saya mau tanya satu hal. Apa yang membedakan paling signifikan sistem belajarnya dari SMA yang ada di Indonesia dan SMA yang ada di sini? Misalnya sistem diskusi atau seperti apa? Yang paling signifikan saja. Saya rasa di Indonesia mereka lebih fokus ke teori dan hafalan. tapi di sini guru-gurunya lebih fokus ke hands-on learning experience dan lebih ke praktek. Mereka juga lebih suka menjelaskan daripada kayak membagikan kertas-kertas untuk dihafalkan murid-muridnya. Oke, berarti project ya? Iya. Oke, semoga sistem di Indonesia yang katanya terkesan banyak seperti menyuap gitu ya. Istilahnya dalam artian bahwa kita hanya mengkonsumsi-mengkonsumsi tetapi juga membuat siswa menjadi aktif. Terima kasih QB untuk sharing-nya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu mahasiswa S1 Amira. Oke, Amira boleh diperkenalkan kalau di Indonesia asalnya daripada? Saya Amira saya asalnya dari Jakarta tapi orang tua dari Bandung, Jakarta. Tapi saya besar sudah lama di luar negeri jadi saya mungkin kurang kurang tahu banyak tentang sistem kuliah atau di sistem pendidikan di Indonesia. Ya, Pak, nanti saya lengkapi kalau yang itu Indonesia. Baik. Silahkan, Amira. Oke. Entire stream. Oke. Sudah? Oke, sudah liatkan ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak dan Masa Jumala yang mungkin sekarang sudah berhalangan Mbak Lisa dan teman-teman PPI sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah dipanggil di acara talk show Solid Part 1 kali ini dan bisa mewakili belajar S1 di sini. Nama saya Amira belajar di Technician University Twin atau bisa sering dipanggil TUWIN dan belajar di jurusan kota-kota dan wilayah atau special planning. Saya lanjut. Saya akan mulai presentasinya ya. Pertama, saya akan jelaskan cara-cara akademis dan non-akademis untuk masuk ke Universitas Dostria. Pertama, teman-teman perlu ijazah SMA atau pendidikan sebelumnya. Universitas Dostria menerima ijazah matura yang seperti sudah dijelaskan oleh QB atau ijazah internasional seperti International Baccalaureate ID. Untuk pelajar internasional yang sudah punya ijazah tapi dibutuhkan untuk sertifikat mengajukan sertifikat bahasa Jerman level T1 dan bisa didapatkan di lembaga seperti OSB atau Goethe Institute. Karena penerimaan mahasiswa S1 di Universitas Austria mulai ketat, sekarang banyak jurusan yang meminta motivation letter atau entrance exam yang dinamakan alf nama Provo untuk jurusan yang populer seperti jurusan kondokteran, hukum, psikologi, atau ekonomi. Nah, untuk teman-teman yang yang lulus di SMA Indonesia, teman-teman akan diminta ijazah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman dan akan masuk ke lembaga VWU yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Berikut adalah prosedur penerimaan siswa-siswi ke Universitas Austria. Jadi, bagi teman-teman yang lulus dari Indonesia, teman-teman harus masuk ke sekolah For Studi Lergang Derwin Universitas atau bisa dipanggil VWU sebelum masuk Universitas untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan di Universitas dan melengkapkan ijazah teman-teman sekalian. Biasanya, teman-teman daftarkan Universitasnya dulu, baru Universitas akan mengirim teman-teman untuk bisa masuk ke sekolah VWU. Bagi teman-teman yang sudah punya matura seperti Natik Jubi, bisa langsung apply Universitas Universitas. Atau bagi saya, misalkan teman-teman yang sudah punya ijazah internasional yang sudah menukupi, tapi bahasa Jermannya kurang, bisa ambil kursus bahasa sampai level C1. Berikut, saya akan lanjut ke kurikulum pendidikan bachelor di Austria. Biasanya kami butuh 180 ECTS kredit sampai lulus. Secara teori, satu semester kita bisa memenuhi 30 ECTS, tapi kenyataannya kalau di Universitas Austria, itu lumayan challenging atau susah. Tapi mungkin kalau Fahoschule lebih ratur ya, jadi nanti kita bisa tanya Mbak Angela. dan jumlah mata kuliah lumayan beragam dan tergantung jurusan. Ada yang bisa sampai 62 mata kuliah seperti manajemen lingkungan atau UBRM di Universitas Boku atau 30 mata kuliah di jurusan Psikologi UniWin. Itu karena satu mata kuliah itu bobot ECTS poinnya berbeda-beda. Di semester pertama pasti ada mata kuliah STEOP yaitu Students Eingang und Orientierung Schuze. Tujuan STEOP ini untuk memberi insight tentang jurusan masing-masing dan biasanya harus diselesaikan dan harus lulus sebelum lanjut ke semester berikutnya. Di program bachelor juga tersedia pilihan untuk perpukaran belajar di lembaga Erasmus atau magang dan training di AISD atau AISEC. Tapi lembaga ini tidak mandatori untuk lulus di Universitas Austria. Kami lanjut ke perkuliahan untuk program bachelor. Di sini ada beberapa jenis mata kuliah mulai dari for lezum, hubung, seminar dan proyek. For lezum itu biasanya yang pada akhir semester diakhiri dengan ujian tertulis. Hubung itu di mana mata kuliahnya hanya membutuhkan tugas-tugas yang kumpulin dan for lezum hubung atau VAU itu persatuan dari VAU dan hubung. Seminar adalah mata kuliah yang lebih harus masih harus lebih aktif dan presentasinya cukup banyak dan proyek ini mata kuliah yang paling banyak bobotnya di program saya. Gambar-gambar di sebelah memberi sedikit insight situasi belajar di jurusan planologi TUWIN. Kami di sini banyak menggunakan, menganalisa dan membuat tetap memakai artgis atau Adobe Illustrator dan memakai juga software-software lain seperti SPSS AutoCAD InDesign Photoshop dan sebagainya dan banyak grup project yang memerlukan teamwork. Kami juga sering mengadakan interview kepada penghuni-penghuni wilayah atau kepala lembaga kepala daerah untuk proyek-proyek kami untuk bikin development konsep untuk kota atau wilayah tersebut. Next. Berikut adalah sistem penilaian atau evaluasi akhir. Sistem penilaian di S1 juga mirip dengan sistem yang sudah jelaskan sebelumnya. Ada nilai 1 sampai 5 1 paling tinggi dan 5 tinggal lulus. Di universitas biasanya 50% kebawah itu sudah 5 dan untuk beberapa dosen mereka set boundary-nya lebih tinggi jadi 60% itu masih 5 gitu. tugas akhir kita mirip dengan Indonesia kita harus nulis tesis dan teman-teman biasanya bisa memilih topik pilihan masing-masing habis itu kita daftar ke institut yang terkait dengan topik kita tapi yang unik di universitas Austria adalah kita bisa mendahulukan tesis kita sebelum kita selesai mata kuliah lainnya di semester-semester sebelumnya di universitas biasanya lebih fleksibel untuk mengatur jadwal semester sendiri jadi misalkan saya punya teman yang masih semester 4 tapi dia sudah mulai menulis tesisnya dan saya juga sudah nulis tesisnya juga tapi masih ada 5 ujian lagi yang perlu saya tulis untuk mendapatkan 180 CTS kredit next adalah kesulitan dan kemudahan studi di Austria sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang bantu menjawab pertanyaan ini soalnya banyak kemudahan dan kesulitan yang saya baru mengah juga dan kesulitan pertama itu yang pasti bahasa karena bahasa Jerman itu bahasa yang sangat kaya dan kompleks yang saya setiap hari setiap kali belajar pasti ada kata-kata baru yang saya bisa pelajari gitu ya dan lalu karena banyak juga grup di beberapa jurusan seperti saya atau jurusan arsitek teman-teman bisa melihat jelas perbedaan kultur dan pola pikir yang berbeda dari teman-teman di sini atau teman-teman luar negeri seperti teman-teman dari Turki dari Bosnia dari Jerman dan lain-lainnya dan kita harus pinter-pinter berkomunikasi dengan mereka dan juga menerima perbedaan-perbedaan tersebut tetapi jurusan seperti hukum atau misalkan kendokteran itu sebaliknya tidak ada semua jarang ada semua grup klases jadi mereka butuh belajar materi sendiri dan harus lebih fokus kalau di lecture perpanjangan visa pelajar juga bisa jadi salah satu challenge karena teman-teman teman-teman di sini butuh minimum 16 ICTS kredit per tahun untuk lanjut tinggal di Austria untuk bisa mengajukan visa di tahun berikutnya dan karena kita bisa ngatur jadwal kuliah sendiri sistem waiting list ada karena kapasitas ruangan di universitas secara terbatas kita harus bersaing dengan mahasiswa-mahiswa lain untuk bisa dapat support untuk mata kuliah tersebut nah walaupun terkesan banyak kesulitan tapi banyak kemudahan yang bisa diambil dari universitas Austria pertama biaya kuliah termasuk murah yaitu kalau buat non-EU student 750 euro per semester atau untuk student-student Austria mereka hanya bayar 20 euro per semester student-student di sini juga bisa dapat harga spesial seperti tiket transportasi tiket museum potongan tiket museum dan event-event tapi sayangnya ini hanya berlaku sampai umur 26 saja dan juga di Austria jurusan kuliahnya lumayan beragam dan kualitasnya bagus dan mendinia seperti universitas konservatorium yang fokus kepada seni musik sistem kuliah di sini juga terhubung jadi teman-teman bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari universitas lain atau jurusan lain untuk mata kuliah pilihan teman-teman dan terakhir kita dapat teman baru internasional yang pastinya dan menambah wawasan dari mereka tuh menurut saya saya sangat kaya dan sangat berarti ya dan yang terakhir yang pasti dukungan-dukungan teman PPI yang sangat membantu dan bikin bermotivasi lagi jadi terima kasih banyak saya tutup sampai sini mohon maaf bila dari saya ada kurang dan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke waalaikumsalam terima kasih Amira ini ada pertanyaan nih ya dari narasumber satunya terkait dengan bagaimana sistem selama pendidikan S1 selama corona ini sebenarnya sih kalau misalkan di jualan saya karena membutuhkan banyak grup work jadi kalau boleh jujur sedikit lebih sedikit keoptik tapi kalau misalkan lecture yang saya bilang for lesson itu berjalan dengan lancar dan ujian-ujian tetap lanjut dengan cara misalkan online oral exam yang biasanya ujian tertulis menjadi ujian lisan dan juga ya pokoknya masih banyak strategi-strategi lainnya untuk supaya murid-murid ini bisa nyaman belajar di masa covid ini oke kemudian yang menarik lagi gitu ya kalau dari sistem pendidikannya sendiri berdasarkan pengalaman saya sama seperti Indonesia ada praktek ada non-praktek ada based on project ada based on learning process gitu kan ya tetapi yang saya menarik adalah kamu tadi yang mengaparkan tentang pola pikir boleh tahu enggak pola pikir signifikan apa yang kamu temukan dan yang berpengaruh untuk kamu sekarang gimana ya menurut saya sih bukan pola pikir tapi lebih ke sifat teman-teman di universitas saya yang saya belajar banyak disini misalkan mereka tuh mereka sangat pintar mengelola waktu jadi walaupun mereka baik walaupun kami banyak sekali punya tugas yang banyak tapi mereka bisa mengelola waktu dengan baik dan mereka tahu batasnya sampai mana mereka bisa belajar atau mereka bisa sampai berdiskusi di grup work jadi mereka juga memprioritaskan apa ya kayak waktu prioritas sendiri gitu jadi kalau misalkan saya mau hanya mau diskusi sampai jam 1 sampai jam sampai jam 1 sampai jam 2 saja itu benar-benar kami intensif berdiskusi pada jam itu dan setelahnya tuh gak memperpanjang-panjang lagi gitu jadi itu yang bikin saya agung juga sih manajemen waktunya teman-teman disini bagus oke berarti menghargai waktu ya ya menghargai waktu on time selesai juga on time ya benar-benar oke satu pertanyaan lagi apakah ada jurusan S1 yang menggunakan bahasa Inggris sebenarnya ada di universitas private university ya seperti Webster University Modul University dan mungkin Lauda Business School tapi universitas publik yang dari universitas negeri dari Austria itu hampir gak ada cuman cuman beberapa mata kuliah aja yang tersedia bahasa Inggris dan itu juga biasanya mata kuliah pilihan jadi ya hampir 90% ada tapi universitas private universitas swasta oke tapi teman-teman juga harus mempunyai sertifikat bahasa Jerman ya untuk syarat masuk S1 disini kalau itu universitas negeri sih lebih tepatnya kalau universitas private itu mungkin sedikit beda lagi karena mereka tidak mengharuskan untuk belajar memakai bahasa Jerman ah oke berarti sertifikat bahasa Inggris pun diperbolehkan ya dan perlu diketahui juga Austria ini salah satu negara yang pemerintahnya sangat mendukung sekali untuk pendidikan maka biaya pendidikan untuk sekolah negerinya didukung penuh oleh negara jadi ini salah satu pendidikan yang murah di Eropa ya benar baik terima kasih Amira kita lanjut untuk narasumber berikutnya jenjang yang lebih tinggi yaitu jenjang master atau S2 kepada Angela Pak Giri silahkan halo oke aku share asalnya nanti ada slide kenalan mbak tenang aja oke silahkan sekalian cek udah bisa lihat slide aku belum ya ya sudah bisa sudah bisa ya oke silahkan oke langsung aja selamat pagi atau selamat sore untuk teman-teman yang di Indonesia untuk Bapak Ibu di KBRI Wina beserta teman-teman PPI dan juga rekan-rekan yang live di Youtube nama saya Angela Pak Giri dan saya berterima kasih sekali atas kesempatan hari ini untuk saya bisa sharing sedikit tentang studi dan hidup di Austria nah kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang nih makanya aku mendedikasikan satu slide untuk kenalan sedikit tentang profil aku sendiri jadi aku asli Jakarta lahir dan besar di Jakarta tapi orang tua ibu ada darah menado dan ayah ada darah Chinese Jawa juga untuk hobi aku aku suka naik gunung makanya aku seneng banget bisa pindah ke Austria karena akhirnya bisa menjalankan hobi aku dan juga nonton bioskop ini adalah hal yang hampir setiap minggu terus setiap dua minggu aku lakuin di Jakarta sayangnya sejak pindah ke Austria udah gak gitu sering nonton bioskop lagi dan ini adalah hal yang aku kangenin banget sebenarnya setelah pindah ke Austria untuk background aku sendiri aku setelah lulus S1 aku kerja di hospitality industry selama udah 10 tahun sampai akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan studi S2 di bidang pariwisata di Austria nah untuk gambar sedikit gambar sebelahnya itu itu adalah gambar somai jadi kalau teman-teman terdekat aku orang-orang terdekat aku tau banget kalau aku ini adalah somai fan jadi itu adalah makanan favorit aku yang aku kangenin banget sejak aku pindah ke Austria karena agak-agak susah untuk mengimitasi somai ala jajanan kaki lima di Jakarta dan akhirnya FH Salzburg itu adalah institusi dimana aku melanjutkan studi S2 aku Fachhochschule Salzburg atau bahasa Inggrisnya Salzburg University of Applied Sciences nah sekarang aku mau share sedikit tentang persyaratan penerimaan mahasiswa di FH Salzburg yang aku alami sendiri untuk teman-teman yang berencana untuk melanjutkan studi S2 di FH di FH kebetulan persyaratan pertama itu harus punya Bachelor Graduate atau S1 dengan catatan setidaknya durasi bachelernya itu minimal 3 tahun di institusi yang terakreditasi nah yang penting yang penting di sini adalah institusi S1 lulusan S1 kita di institusinya ini harus ada institusi yang terakreditasi di Austria jadi belum tentu kalau kita lulusan S1 di Indonesia universitas yang lulusan kita di Indonesia itu terakreditasi di Austria jadi kalau kalian tidak merasa yakin apakah institusi kalian terakreditasi kalian bisa langsung tanya ke universitas di Austria jadi ini langkah yang takutnya agak membuat salah kaprah jadi tidak hanya punya lulusan S1 tapi harus make sure institusinya itu diakui di Austria yang kedua harus juga membuktikan bahwa kita ini punya university entrance eligibility atau bukti lulus persyaratan kejenjang universitas dengan kata lain kita harus bisa membuktikan kalau kita ini sudah lulus SMA atau setara SMA jadi ini hal yang pada saat saya melakukan pendaftaran izin tinggal baru saya notice kalau kita juga harus meng-submit ijasa SMA kita yang sudah diterjemahkan tentunya karena saya kebetulan nanya teman-teman yang melanjutkan studi di Jerman mereka tidak diminta ijasa SMA tapi untuk Austria kita memang harus membuktikan kalau kita itu lulus persyaratan untuk kejenjang universitas dan yang ketiga tentunya individual requirements from degree program yang teman-teman daftar kayak mungkin kalau misalnya degree program saya bahasa Inggris kita juga harus bisa membuktikan profisiensi profisiensi bahasa Inggris kita lewat Tufel atau IELTS harus tulis motivation letter juga dan ada sesi interview juga sama faculty dari universitas yang kita daftar untuk Fahok Shule sendiri pada saat itu interview untuk teman-teman yang tinggal di Eropa setahu saya memang harus datang ke universitasnya sendiri ke Fahok Shule sendiri tapi untuk saya yang tinggal di luar di luar Eropa saya bisa melakukan interview lewat virtual dan juga of course resume kita atau CV kita selanjutnya saya mau share sedikit tentang master program yang saya ambil innovation and management in tourism di Fah Salzburg kebetulan program saya ini adalah berus begleiten atau paruh waktu jadi gak seminggu setiap hari dan hampir semua teman-teman seangkatan saya itu sembari bekerja sembari kuliah juga jadi kalau bahasa lainnya mungkin executive master program nah untuk Fah sendiri major innovation and management in tourism itu study placesnya ada 34 study place per tahunnya jadi lumayan terbatas dan kita ini satu angkatan akan masuk kelas bareng-bareng terus sampai akhir studi kita dan programnya sendiri itu 4 semester atau 2 tahun karena memang sifatnya kan paruh waktu untuk ECTS aku mau kasih gambaran aja untuk kelas semester total mata kuliah yang aku ambil itu ada 16 courses atau 16 mata kuliah dengan total 33 ECTS kalau yang teman-teman di Eropa mungkin ngerasa wah gila itu padat banget memang ya itu padat banget untuk apalagi untuk paruh waktu itu itungannya memang sangat-sangat dense atau sangat-sangat padat nah untuk kontennya sendiri memang EVA itu selain practice kita juga research focus kebetulan untuk major aku di pariwisata ini Austria itu kan memang bertumpu sekali dengan ke industri turisme atau industri pariwisata jadi memang banyak sekali riset-riset yang kita lakukan di bidang turisme jadi banyak writing scientific paper untuk bisa lebih berkontribusi di bidang turisme di Austria di bagian akademisnya untuk belajar mengajarnya sendiri itu classroom style jadi kalau tadi Amira ada share berbagai macam jenis perkuliahan kalau di EVA itu hampir semuanya sama semuanya classroom style kita gak ada lab atau apapun kecuali mungkin kelas statistik yang ada computer kita ada kelas lab tapi semuanya itu classroom style nah selanjutnya aku mau share juga untuk bisa ngasih sedikit perbedaan sama universitas yang mungkin tadi Amira sempat share kalau Fahok Shule sendiri gimana sih how does it work and how does it look like actually jadi berbeda dengan universitas kalau Fahok Shule sendiri mata kuliahnya itu sudah di predefined jadi pada saat aku masuk semester satu aku sudah tahu mata kuliah apa saja yang akan aku ambil semester ini dan berapa ICTS yang akan aku dapatkan dan aku harus hadir di semua mata kuliah yang sudah ditentukan ini nah selain itu berbeda juga sama universitas di Fahok Shule itu 75% attendance required jadi setiap kali kita masuk kelas kita akan ada absen dan absennya ini menjadi salah satu syarat lulus mata kuliah dan harus minimal 75% attendance untuk keparuh waktunya sendiri aku kelas itu cuman dari hari Senin sampai hari Rabu untuk Senin Selasa full time dari jam 8 pagi sampai kadang-kadang jam 8 malam atau kadang-kadang jam 6 sore jadi seharian back to back cuman ada meal break untuk Rabunya sendiri setengah hari jadi hari Rabu aku kuliah biasa dari jam 8 sampai jam 12 dan Rabu siangnya sama hari Kamis Jumatnya aku bekerja jadi disini aku mau emphasis disini program aku memang paruh waktu sembari studi sembari bekerja nah untuk keseharian belajar mengajarnya dan menjadi proporsi syarat kelulusan mata kuliahnya juga adalah ada group projects ada individual assignments sama ada written exams juga jadi di setiap mata kuliah itu tergantung dari dosennya tapi notabene memang banyak group projects yang kita harus bekerja sama team dan itu juga salah satu kadang-kadang kendala sih kadang-kadang memang misalnya team member yang lain itu jadwalnya berbeda sama kita jadi itu agak-agak kadang-kadang agak-agak challenge juga dan banyak banget group projects nah another thing yang aku mau mention yang menurut aku hal baru sih karena aku baru ngalamin ini di Austria tentang ujian jadi mungkin setiap mata kuliah ada written exams yang memang harus lulus ujiannya di Austria itu ternyata kalau kita gak lulus ujian satu mata kuliah itu bisa remedial nah bedanya remedialnya itu bisa langsung dilakukan di semester yang sama kadang cuma selang satu bulan berikutnya dan kalau saat kalian remedial nilai kalian lebih bagus yang diambil itu adalah nilai remedialnya gak rata-rata atau apapun juga dan kalau kalian masih gagal remedialnya ternyata masih ada satu kali attempt lagi berupa panel exam dimana kalian harus verbally diuji sama dosen 3-4 dosen untuk kamu bisa remedial ujian kamu yang gagal tadi kalau sampai kamu masih gagal panel juga itulah di saat di mana kamu harus mengulang mata kuliahnya di tahun ajaran yang baru jadi kalau menurut aku berbeda dengan yang aku tahu di Indonesia juga ini fleksibel sekali untuk teman-teman yang baru sekali ujian dan gagal jadi masih ada kesempatan berikutnya untuk mencoba lebih baik lagi dan untuk proporsi pengajarnya sendiri ada mixture antara academic professors dan industry practitioners jadi kita juga ada dosen-dosen tamu yang datang dan sharing langsung memberikan materi langsung berkaitan dengan market dan industri pariwisata di Austria sendiri untuk sistem penilaian tadi sudah di-share juga sebenarnya sama dari 1 sampai 5 1 itu grade skill yang paling bagus dan 5 yang paling tidak baik untuk mata kuliah sendiri itu passing grade-nya itu 4 jadi sekitar ya sama seperti Amira share itu 60% untuk syarat kelulusan mata major aku sendiri jadi of course kita harus lulus semua mata kuliah dulu lalu kita juga harus submit master thesis kita juga harus lulus master thesis defense kita atau sidang master thesis kita dan kita juga harus lulus master final exam final exam master kita itu nanti ada written dan ada verbal juga jadi itu aja sharing aku tentang studi di Austria di Fachhochschule Salzburg terima kasih terima kasih menarik sekali Angela oke Angela saya boleh bertanya dulu ya boleh tadi kan kamu menceritakan tentang apa proses perkuliahannya yang cukup ketat gitu ya kira-kira berapa persen nih yang sampai benar-benar lulus atau ada gak yang fail kalau aku lihat dari teman-teman tahun sebelum aku ada beberapa kursus yang mereka harus ulang itu sekitar ada 2 sampai 3 orang sih jadi bisa dibilang dari 30 orang itu 10% ya harus mengulang mata kuliah di tahun ajaran yang tahun ajaran yang baru gitu oke tapi semengerikan itukah sampai harus pasti tidak lulus gitu atau kursus untuk lulus itu besar gitu kursus lulusnya besar kok jadi ini lebih kepada mata kuliah tertentu kayak mungkin yang agak-agak tricky seperti statistik atau finance memang itu kan berat kalau menurut aku ya maksudnya untuk finance karena kita memang industry based jadi banyak pelajaran kayak finance itu yang memang menganalisis perusahaan dan segala macam itu yang case tadinya lumayan agak berat sih jadi untuk mata pelajaran yang itu memang ada sekitar 10%-an yang harus mengulang di tahun berikutnya oke ya sama lah pada dasarnya biasanya kalau dalam kelas gitu ya pasti ada 10% yang iya saya mau tanya fasho shula itu kalau di Indonesia semacam sekolah tinggi ya mungkin ya sekolah tinggi iya betul jadi memang praktik ya banyak lebih ke praktek ya betul sekali kan kamu kerja nih part time terus visanya bagaimana visanya itu tetap visa student mbak jadi kalau di Austria itu kalau kita memiliki izin tinggal sebagai mahasiswa kita itu diperbolehkan kerja maksimal 20 jam per minggu jadi keuntungan juga untuk mahasiswa-mahasiswa di Austria yang mungkin teman-teman bisa aku share di sini kita punya apa namanya keuntungan kalau kita itu bisa bekerja 20 jam dan perusahaan-perusahaan pun ada skema untuk bekerja 20 jam per minggu jadi itu yang aku rasakan itu sangat sangat berguna sekali sih buat kita mahasiswa yang ingin mencari uang jajan lebih lah istilahnya oke dan tidak ada standar penghasilan ya maksudnya yang penting 20 jam 20 jam dan kalau di Austria itu juga ada semacam apa sih minimum gaji jadi memang itu diregulasi di Austria kalau misalnya mereka seperti perhotelan atau turisme seperti biasa kalau mereka pasang job application sudah diregulasi di Austria itu harus dicantumkan gaji minimumnya itu berapa jadi kalau misalnya gaji minimum full time 40 jam jadi kalau misalnya kita lihat lowongan kerja kita pasti biasanya lihat oh gaji minimumnya segini berarti 20 jam itu kurang lebih kita udah tahu nih gaji kita setengahnya itu berapa gitu oke yang penting cukup lah untuk jajan ya cukup cukup sekali oke terima kasih Angela kemudian kita akan lanjut ke narasumber berikutnya dengan jajan pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu doktoral kandidat kita dari University of Vienna Mas Wisnu Ananda silahkan Mas Wisnu ya terima kasih Mbak Lisa jelas ya suaranya ya jelas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya pertama-tama saya mengucapkan selamat menunakan ibadah Ramadan dulu bagi yang melaksanakannya semoga kita bisa melaluinya sampai akhir dan mendapatkan pahala dari Allah kepada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang studi S3 di Austria silahkan Mas Wisnu jurusannya Electronic Properties of Materials sudah kelihatan ya mungkin sambil mendunggu PPT-nya itu jurusan sudah kelihatan oke oke sudah kelihatan silahkan langsung saja ya jadi ya ini perkenalan jadi ini foto saya waktu lagi di kantor jadi sekarang saya sedang S3 di Nidoviena kemudian sama dengan Mbak Angela ada perkenalan sedikit jadi sekarang saya sudah bekerja sebagai PNS PNS peneliti di Balalit Bank Kementerian Perindustrian di Bandung jadi saya tinggal di Bandung sudah dari tahun 2008 tapi lahirnya di Jawa jadi kalau ngomong Bahasa Sunda masih belum bisa jadi Bahasa Jawa saja ngomongnya kemudian untuk keahlian fokusnya di standarisasi terutama produk elektronika dan itu email kalau mau berkolaborasi kemudian tentang S3 saya saya mulai S3-nya bulan November 2018 dengan beasiswanya dari pemerintah Austria kemudian risetnya ini mungkin saya agak berbeda dengan rekan-rekan yang lain karena riset saya utamanya malah di lembaga riset namanya Austrian Institute of Technology jadi itu yang punya proyeknya di situ sedangkan kampus University of Vienna supportingnya seperti itu kemudian ini topiknya jadi ini sambil jalan saja jadi di disini sudah biasa gitu jadi riset tidak harus selalu di kampus jadi rekan-rekan saya misalnya di IET itu di Austrian Institute of Technology itu banyak sekali PSG student yang risetnya di sana dan kampusnya juga tidak hanya dari Austria ada kampusnya di Jerman ada yang di Slovenia bahkan ada yang di Sweden gitu ya jadi disini sudah hal umum lah artinya rekan-rekan nanti yang mau S3 disini bisa jadi nanti ketika mencari judul mencari judul riset atau mencari pembimbing supervisor yang sesuai tidak harus ke kampus tapi bisa juga ke lembaga riset atau bahkan mungkin ke industri jadi kalau pengalaman saya misalnya saya mendapatkan pembimbingnya itu dari IET dulu dari lembaga riset kemudian beliau yang mencarikan supervisor di kampus jadi prosesnya dibalik seperti itu kemudian lanjut ini yang pertama syarat S3 di Austria yang untuk syarat non teknis ini kalau dijelaskan ini tidak terlalu panjang nanti mungkin kalau ada pertanyaan saja jadi ini intinya persyaratan visa dan izin tinggal kemudian saya akan fokus ke syarat teknis saja yang pertama proposal S3 sudah jelas kemudian supervisor itu harus ada kemudian IJS S1 dan S2 berbahasa Inggris atau Jerman harus ya jadi kalau masih bahasa Indonesia harus diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris atau Jerman oleh penerjemah tersumpah dan ini yang agak beda dengan negara lain jadi harus dilegalisir legalisirnya mungkin kalau teman-teman pikirannya kan legalisir kampus ternyata bukan jadi legalisirnya itu bertahap ada tiga tingkat Kemenkumham Kemenlu dan Kedubes ini tergantung negara mana jadi kalau S2 nya di Indonesia itu harus legalisir itu tiga tempat itu tapi kalau S2 nya di negara lain itu tidak tidak semuanya seperti itu prosesnya nah itu di websitenya ada jadi tergantung negara yang mengeluarkan ijazah tersebut kemudian untuk kemampuan bahasa Jerman itu tergantung jurusan kalau untuk kasus saya tidak ya jurusan eksakta sepertinya kebanyakan tidak membutuhkan kemampuan bahasa Jerman untuk S3 dan ini yang syaratan juga beda itu namanya Special University and Transqualification ini tergantung kampus untuk UniWIN kebetulan tidak ada tapi untuk TUWIN itu ada dan Universitas Buku gitu sepertinya juga masih ada jadi ini semacam surat pernyataan dari kampus di Indonesia yang terakreditasi tentunya bahwa kita layak untuk ditirim S3 seperti itulah kurang lebihnya seperti itu walaupun kenyatanya lebih ribet ya kemudian saya lanjutkan kurikulum S3 secara umum durasinya 3 sampai 4 tahun kemudian ECTS atau kalau di Indonesia itu SKS ya itu 12 sampai 24 ini kenapa rentangnya jauh jadi jangan tertipu juga dengan jumlah ECTS nya karena ada juga yang syarat lulusnya ECTS hanya 12 tetapi tiap mata kuliah itu bobot ECTS nya cuma 1 atau 2 gitu jadi butuh sekitar 6 mata kuliah seperti itu tapi ada juga kampus yang ECTS nya harus 24 kayak saya tapi bobot ECTS nya itu di dadang 1 atau di dadang 2 jadi yang paling rendah itu 2,5 yang paling tinggi 5 jadi kalau di total mata kuliahnya sama sih sekitar 6 kemudian ada presentasi tahun pertama ini juga tergantung kampus dan jurusan progres tahun pertama ya sifatnya publik kemudian ada publikasi paper sekitar 2 sampai 3 biasanya kemudian ada tesis dan tentu saja yang terlalu depends ini nanti beberapa poin akan saya jelaskan di belakang kemudian untuk perkuliahnya ada teknis dan non-teknis teknis itu ya maksudnya yang berhubungan dengan pelajarannya jadi yang benar-benar tentang pelajaran kalau non-teknis ya itu kayak academic writing language course jadi yang sifatnya soft skill seperti itulah kemudian model kuliahnya dan kelas biasa biasa gitu ya tetap muka dosen ngasih materi kemudian mahasiswa mendengarkan ada juga model seminar ini lebih pasif jadi mahasiswanya hanya mendengarkan presentasi dari berbagai guest speaker jadi kita hanya duduk datang dia mendengarkan dan mencatat gitu ada juga yang praktikum ada juga yang modelnya kayak FGD focus field discussion jadi diskusi kemudian ada presentasi dari mahasiswa yang mengikuti kuliah tersebut jadi ini biasanya pesertanya lebih sedikit kalau yang model terakhir ini untuk penilaiannya itu kehadirannya memang tidak semua tapi untuk kasus saya sebagian besar ini mensyaratkan kehadiran minimal biasanya 75% kemudian ada juga penilaian yang dari presentasi individu jadi misalnya yang model kuliah FGD itu mahasiswa yang hadir harus memberikan presentasi nanti itu dinilai presentasinya ada juga yang membuat tulisan yang membuat tulisan itu biasanya yang model kuliah seminar jadi setelah mendengarkan presentasi dari pembicara dari guest speaker kita membuat tulisan tanggapan kita tentang materi yang disampaikan oleh speaker tersebut ada juga oral exam ini saya tidak mengalami tapi ada juga tergantung kampusnya juga kemudian ada return exam yang tertulis ini saya ada bentuk soalnya pilihan ganda tapi tidak pilihan ganda banget ya pilihan gandanya berganda-ganda kemudian tugas-tugas lain misalkan tugas praktikum untuk grade penilainya tadi sudah dijelaskan ya 1 sampai 5 1 itu paling bagus kemudian ada juga grade plus ya grade plus itu artinya lulus tanpa dijelaskan itu apakah 1, 2, 3, atau 4 ada juga grade minus grade minus berarti tidak lulus biasanya kalau sampai dapat grade minus ini sudah kebangetan sih untuk penilaian akhir lulus itu harus lulus kuliah semuanya secara TCTS-nya kemudian publikasi 2 sampai 3 paper untuk doktoral tesis kalau di sini itu bisa monograf-motograf artinya yang biasa kita kenal ya jadi tesis yang kita kenal atau bisa juga kumpulan publikasi jadi dari publikasi yang sudah kita tulis itu ya hanya benar-benar disusun aja tanpa harus harus dirombak lagi paling kita menambahkan pendahuluan di belakang sama kesimpulan tapi tengah-tengahnya itu isinya ya publikasinya itu ini terganggu supervisor-nya biasanya kemudian tesisnya harus sudah disetujui rektorat sama reviewer sebelum defense defense-nya itu minimal 2 penguji satu orang internal membimbing kita biasanya dan satu lagi dari luar defense-nya bersifat publik ini publiknya juga tergantung ada yang publik tapi tidak publik banget jadi yang datang paling teman satu guru keluarganya seperti itu jadi tidak terlalu serem gitu ya tapi ada juga publiknya benar-benar yang datang banyak ada juga sih jadi ini lagi-lagi tergantung juga kebenaran untuk wisuda tidak terlalu sakral karena wisudanya tidak ada kostum geda di sini tidak ada baju kalau di Universitas Viena tidak ada baju tertentu dan wisudanya bisa 2 minggu 3 minggu sekali jadi tidak terlalu gimana-gimana kalau mau di foto-foto gitu ya kurang nah untuk kelebihan dan kekurangan saya lebih suka menikmati tantangan karena mau disebut kelebihan atau kekurangan ini tergantung kita nya gitu ya kadang orang bilangnya kelebihan orang lain bilangnya kekurangan contohnya ini yang poin pertama itu kebebasan mengatur ritme riset versus deadline jadi ritme riset kita ngatur ini di satu sisi kelebihan jadi kita bisa tidak terlalu diburu-buru deadline itu di satu sisi kelebihan tapi di satu sisi juga kekurangan juga karena kalau kita nggak bisa ngatur ritme ya nanti keenakan sendiri kan seperti itu begitu juga tipe deadline itu di satu sisi kekurangan karena tiap hari digajar deadline tapi di satu sisi juga kelebihan karena berarti kita terpacu terus kita dikontrol teruskan seperti itu nah ini tergantung kita lebih 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 suka yang mana gitu ya jadi ini relatif kemudian manajemen ngelab ini lebih kegantian alat biasanya misalkan suatu alat banyak yang pakai kita harus ngatur waktu atau kalau alatnya rusak seperti apa dan tidak semua ngelab juga kan ya tergantung kalau jurusan sosial mungkin tidak ngelab untuk bahasa ini tergantung guru risetnya kalau guru risetnya itu banyak dari negara lain ya pakai bahasa Inggris enak sih tapi kalau banyak orang Austrianya atau orang Jermannya ya nanti banyak bahasa Jerman juga tapi secara umum kalau S3 tidak terlalu bermasalah dengan bahasa Inggris bisa survive terakhir terakhir selain terakhir tentang beasiswa beasiswa ada dari pemerintah Austrianya ada untuk umum dan khusus dosen sama-sama dari OAD itu kalau beasiswa dari pemerintah Austrianya tidak tidak menanggung keluarga ya tadi yang nanya besarannya untuk yang terakhir satu itu 1050 euro per bulan kemudian ada juga beasiswa project dari supervisor itu bisa juga yang dapat kemudian LPDP nah tapi LPDP itu hanya ada satu kampus yang ada di list kampus itu yaitu University of Vienna jadi kalau teman-teman yang mau selain kampus University of Vienna tentu tidak bisa pakai LPDP harus pakai pembiayaan yang lain kemudian untuk tuition fee ini kalau yang tidak dapat beasiswa kalau tidak pakai beasiswa itu 720 euro per semester ditambah student union 20 euro nah kalau yang dapat beasiswa itu nanti hanya bayar student union 20 euro per semester sedangkan 700 julunya gratis mungkin itu aja nah ini kalau mau download saya nirun Amira nanti langsung saya cari aplikasinya silahkan terima kasih saya kembalikan ke Mbak Lisa Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Mas Wisnu saya ingin menuruskan untuk jurusan non-exec juga disini untuk doktoral juga tidak menggunakan sertifikat bahasa Jerman jadi kayaknya di Austria salah satu negara yang memang memperbolehkan mahasiswa internasional tidak menggunakan bahasa Jerman untuk jurusan doktoral dan saya rasa tiap universitas punya sistem beda-beda ya Mas Wisnu ya jadi apa yang dipaparkan oleh Mas Wisnu tadi itu yang di Universiti of Vienna jadi mungkin di universitas lain punya sistem yang beda maka silahkan cek langsung ke website universitas yang bersangkutan dan tadi pertanyaan sudah dijawab pertanyaan dari Lina Zim sudah dijawab oleh Mas Wisnu ya terkait dengan biasiswa untuk APS3 dan kalau membawa keluarga ditanggung atau tidak oke kita lanjut ke pembicara berikutnya nah ketika kita sudah lulus S3 nih kemudian kita bekerja gitu ya terkadang kita butuh refresh istilahnya kita butuh tim untuk merefresh terkadang akademis misalnya penelitian dan segala macem maka ada nih yang namanya postdoctoral researcher nah ini apa sih sebenarnya gitu ya seperti apa sih postdoctoral researcher itu dan punya peluang gak dari Indonesia untuk menjadi postdoc researcher di Australia silahkan Mas Fajar oke halo semuanya nama saya Fajar saya 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 asal dari saya sebelum berangkat ke sini saya sempat S1 dan S2 di Bandung kemudian berangkat ke sini sebagai mahasiswa PhD sebenarnya tahun 2012 saya berangkat ke sini kemudian tahun 2018 kemarin Alhamdulillah saya sudah selesai dan kemudian terus lanjut sebagai researcher postdoctoral researcher di Austria di sini dan sekarang ini berbagi pengalaman aja tentang apa yang saya alami di sini untuk postdoctoral researcher sekaligus juga mungkin menjelaskan sedikit tentang apa yang apa itu postdoctoral research dan kemudian beberapa aspek lainnya oke oke ini yang akan saya bicarakan sekarang ini request dari panitia jadi saya tulis satu-satu aja apa itu postdoctoral kemudian bagaimana caranya untuk menjadi seorang postdoctoral researcher berapa lama kita bisa menjadi seorang postdoctoral researcher kemudian fundingnya dapat dari mana dan terakhir list publikasi di sini saya kasih link aja jadi gak gak banyak cerita oke saya ngambil definisinya dari wiki ternyata cukup apa namanya cukup representatif lah menurut saya tentang apa itu postdoctoral researcher adalah is a person professionally conducting research after the completion of their doctoral studies jadi salah satu apa namanya syarat utamanya adalah kita sudah menyelesaikan studi doctoral kita dan kemudian kita lanjut untuk melakukan riset biasanya ini dilakukan di universitas atau di lembaga riset dan kemudian kita juga bertugas untuk mensupervise beberapa student untuk Austria oh iya sistem postdoctoral ini juga berbeda-beda jadi untuk setiap negara mungkin nanti bisa dilihat lagi seperti apa tetapi untuk Austria itu paling gak saya melihat ada dua tipe utama kemudian nanti di yang coba akan jelaskan di sini yang pertama itu ada yang namanya tenure track postdoc jadi ini biasanya bukaan dari universitas dimana mereka menjaring lulusan dari doktoral yang punya potensial untuk menjadi profesor jadi mereka meng-hire mereka sebagai postdoctoral researcher selama beberapa tahun misalnya kemudian mereka punya target yang mereka harus capai selama kontraknya misalnya 4 tahun itu jika terpenuhi maka mereka akan diangkat menjadi seorang profesor berbeda di Indonesia dimana biasanya untuk masuk ke universitas itu langsung jadi begitu apply kita sudah langsung mendapat tenure artinya posisinya permanen kemudian tipe kedua itu ada yang namanya temporary postdoc jadi setelah lulus ada beberapa misalnya kalau dari Indonesia biasanya sudah terikat di universitas dan kemudian pulang untuk menjadi lecturer untuk menjadi dosen di kampus masing-masing tapi buat mereka yang gak punya apa namanya gak punya pegangan kayak saya itu kemudian punya pilihan apakah mau ke industri atau lanjut riset melakukan riset di universitas dan ini yang disebut sebagai temporary postdoc jadi gak ada jaminan bahwa saya akan menjadi profesor di tempat saya misalnya sekarang di Tewin tapi saya melakukan riset di sana dan kemudian dibiayai oleh either dari project project based atau grant based ini dari biasanya dari pemerintah atau funding agency nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya terus kemudian juga yang utamanya kenapa ada yang namanya tenure track postdoc dan ada yang postdoc biasa temporary karena jumlah postdoc itu sangat banyak misalnya di informatika Tewin itu sekarang total ada sekitar 62 postdoc tapi setiap tahun biasanya maksimal itu hanya ada 1 atau 2 tenure track postdoc position jadi sisanya dapat dana dari mana nah ini yang dapat kemudian dari project research project atau dari grant oke oh ya kalau ada pertanyaan oh ya nanti ya di belakang ada sesinya kemudian gimana caranya sih untuk menjadi bagaimana caranya untuk menjadi seorang postdoc researcher secara general itu kita harus kerja keras karena kita harus melakukan riset yang bagus memiliki list publikasi yang cukup signifikan kemudian untuk beberapa posisi postdoc mereka juga mencaratkan untuk dapat melakukan pengajaran atau supervisi atau sudah pernah memiliki pengalaman untuk melakukan itu dan yang terakhir komunikasi skill untuk komunikasi ini hanya sebagian aja saya enggak ya saya yakin masih banyak juga secara-secara klien yang dibutuhkan tapi ini beberapa yang menurut saya paling penting kemudian untuk melakukan aplikasi biasanya kita harus menyiapkan CV kita dan kemudian melihat terutama untuk postdoc yang dibiayai oleh project atau tenure position itu kita butuh untuk melihat apakah lawangan tersebut tersedia jadi di beberapa website misalnya di IIT tempat dimana Mas Wisnu tadi bekerja disana juga mereka punya job vakansi website dimana kita bisa melihat ada posisi apa saja yang tersedia dari mulai pre-doc position student juga ada postdoc yang terakhir itu disini di Austria kebetulan mereka sangat mereka cukup royal untuk apa namanya untuk mendanai riset jadi mereka punya beberapa funding agency dimana kita bisa menulis riset proposal kita sendiri kita cerita ini 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 histori saya sudah melakukan penelitian sama saja dan kemudian saya mempropos saya ingin meneliti tentang hal tertentu dan ini saya propose ke funding agency tersebut untuk kemudian diseleksi dan apabila saya di dari hasil seleksi tersebut apabila riset proposal saya diterima maka saya akan mendapatkan funding untuk melakukan riset tersebut di universitas seperti itu oke berapa lama kita bisa bertahan sebagai seorang postdoc researcher tergantung jenis postdoc yang kita lakukan itu itu apa yang pertama apabila kita dapat posisi postdoc di tenure postdoc position itu kamu bisa bertahan terus selama kita bisa mencapai target yang di diberikan di awal artinya setelah sekian tahun kita akan diangkat menjadi seorang profesor dimana profesor ini merupakan sebuah posisi permanen oke ini yang paling mantap yang kedua project base secara untuk jangka panjang ini gak terlalu bagus karena karena ini ada adalah sifatnya project base artinya satu ketika project selesai selesai juga pendanaan yang kita dapatkan dan kemudian untuk di Austria itu ada maksimal limitasi kita hanya bisa di hire oleh universitas untuk maksimal 7 tahun setelah itu apabila kita mau melanjutkan lagi untuk menjadi postdoc itu harus pindah ke tempat lain selama satu tahun minimal mengapa ada aturan ini sebenarnya untuk melindungi kita juga karena karena saya bilang tadi untuk yang project base mereka gak ada posisi permanen jadi kita gak punya jenjang karir yang bisa kita kita coba tempuh jadi di Austria intinya kasarnya bilangnya kalau udah 7 tahun belum dapat posisi permanen udah keluar aja lah kasarnya seperti itu kira-kira cuma pada prakteknya sebenarnya banyak diakalin juga jadi setelah 7 tahun mereka pindah 1 tahun ke universitas lain misalnya atau ke industri sama 1 tahun kemudian mereka kembali lagi mereka yang persisten ini mereka gak mau pergi dari akademiya sebenarnya oke dan biasanya untuk yang project base ini dijadikan sebagai landasan untuk kemudian mereka mencoba apply untuk tenure track position saya sendiri saat ini dibiayai oleh project dan buat saya pribadi masa sebagai postdoc ini merupakan istilahnya ujian jadi setelah saya punya target untuk sekian tahun saya akan stay sebagai postdoc dan setelah itu saya akan memutuskan apakah worth untuk mengejar tenure track position artinya apakah saya cukup excellent untuk bisa seperti itu atau kemudian pindah ke industri yang terakhir ini grant base biasanya yang dipakai oleh dosen atau peneliti di Indonesia untuk melakukan postdoc keluar itu untuk jangka yang relatif lebih pendek dan kemudian bisa dipakai untuk pertama kita bisa pakai itu misalnya untuk NSMAH beasiswa yang dari ditawarkan oleh OEAD untuk postdoc ke sini itu untuk maksimal 9 bulan dan selama 9 bulan ini itu ada 2 hal yang bisa dilakukan oleh dosen atau peneliti yang datang ke sini yang pertama dia bisa memulai untuk menulis research proposal untuk project atau yang kedua dia bisa melakukan itu untuk merefresh biasanya untuk merefresh penelitian yang mereka lakukan dan kemudian dibawa kembali ke Indonesia ya untuk yang grant base ini saya pikir untuk 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 dosen dan kemudian peneliti dari Indonesia itu sangat menarik untuk kemudian membangun kerjasama internasional dengan Austria atau untuk ke Eropa atau negara lain pada umumnya oke nah ini mungkin yang menarik jadi fundingnya sebenarnya datang dari mana sih kalau misalnya kita jadi postdoc untuk yang tenure track itu karena mereka punya view untuk menjadikan si postdoc ini seorang yang permanen biasanya datangnya dari universitas dari pemerintah atau dari industri jadi mereka ada posisi professorship atau tenure track position yang kemudian dibiayai oleh perusahaan itu juga ada di sini tapi intinya mereka sudah mempersiapkan dana sekian banyak yang dialokasikan kepada postdoc ini sampai kemudian dia pensiun seperti itu untuk project base itu datangnya biasanya dari public funding agencies dari nasional di Austria itu ada dua sebenarnya ada lebih dari dua tapi yang utama itu ada dua ada FWF yang mendanai basic research dan FFG yang mendanai applied research kemudian ada juga dari Uni Eropa programnya ada banyak beberapa di antaranya ada Horizon 2020 Marie Curie atau Erasmus yang biasanya dipakai untuk mendanai penelitian yang melibatkan lebih dari satu negara selain dari funding agencies kadang postdoc juga dibiayai oleh industrial research seperti saat ini saya sedang ada project dengan Siemens di mana mereka membiayai satu orang pre-doc satu orang PhD student dan seperempat postdoc jadi untuk supervisi dari pre-doc tersebut yang lain jadi untuk menjadi seorang postdoc di project bisa juga kita nebeng ke project yang sudah ada jadi kita bisa apply ke project yang sudah berjalan tapi belum ada postdoc researchernya itu juga ada dan sering diiklankan biasanya seperti di IT atau di di mana ya banyak di mailing list mailing list scientific dan untuk grant base biasanya datang dari pemerintah atau funding agencies contohnya Erasmus kemudian OAD juga mereka punya Asia Uninet LPDP saya kalau nggak salah juga ada pembiayaan untuk melakukan postdoc ke negara lain seperti itu oke ya untuk list publikasi saya nggak akan bicara banyak ini slide yang nanti akan saya share dan bisa dilihat juga di Google Scholar profile saya personal website atau di research group website saya di TUWing oke saya pikir itu aja saya nggak sempat bikin QR code kayak QB atau Mas Wisnu jadi saya kasih linknya aja disini kalau ada pertanyaan silahkan dan kalau misalnya memang ingin mengkontak saya di luar dari forum silahkan saja sekian terima kasih oke terima kasih Mas Wajar kalau mau tahu lebih lanjut silahkan cek di websitenya juang.id ya ya benar ya oke sebelum kita lanjut ke sesi yang terakhir saya ada mau pertanyaan dulu terkait dengan postdoc ini berarti postdoc ini semacam apa ya pekerjaan begitu ya untuk di bidang akademik benar seperti itu iya saya pikir postdoc ini muncul karena banyak lulusan dari setelah lulus PSD mereka ingin lanjut ke research tapi posisi profesor itu nggak ada jadi mereka ingin tetap stay karena nggak ada posisi permanen akhirnya project based ini ya sebenarnya di antara itu di antara profesor dan kemudian PSD student oke bagaimana peluang orang Indonesia untuk menjadi untuk mengikuti postdoc di 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 sebenarnya lumayan terbuka cuma yang saya perhatikan itu mereka juga banyak melihat referensi artinya kenapa saya bisa menjadi postdoc disini salah satunya karena saya sudah kenal dengan beberapa profesor yang ada disini kemudian mereka menawarkan untuk menulis research proposal bersama atau ya ketika mereka menulis proposal mereka kemudian melibatkan kita karena itu tadi saya cerita tentang grants yang kemudian bisa dipakai untuk sebagai stepping point untuk mendapatkan project jadi ketika misalnya kita dapat grant yang free dari WAD artinya kita bisa melakukan apa saja itu kemudian kita pakai untuk membangun jaringan untuk kemudian menulis research proposal yang bisa dipakai untuk jangka yang lebih panjang seperti itu oke berarti sudah membangun koneksi terlebih dahulu sebelumnya ya ya karena masa PCC juga lumayan lama dari 2012 sampai 2018 waktunya cukup mbak oke baik berarti maksudnya dari Indonesia Indonesia juga harus membangun koneksi terlebih dahulu ya kalau dia pengen postdoc dulu di Austria pastinya betul itu kesempatannya akan lebih besar bisa langsung ketika ada posisi misalnya di research project level EU atau level Austria biasanya mereka juga mengiklankan itu secara umum tapi jujurnya dalam proses penerimaannya karena saya juga terlibat di beberapa proses tersebut mereka akan mengutamakan orang yang sudah punya referensi atau kenalan sebelumnya jadi mereka bisa merekomendasikan itu akan lebih mudah untuk mendapatkan posisi tersebut oh oke baik-baik terima kasih mas wajar untuk cerita pekerjaannya saat ini baik nah sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir disini sudah hadir dari tim KBRI ada Bu Pak Lupi ya yang akan menjelaskan terkait dengan hal-hal teknis dukungan dari KBRI terhadap student silakan Bu Pak Lupi waktu saya berikan terima kasih Ibu Lisa Mbak Lisa ya ini tadi kita kena physical distancing jadi menggunakan masker supaya jelas pembicaraannya saya buka sebentar tadi saya juga terima kasih sekali Pak Dube sudah memberikan satu apa semacam nasihat untuk kita pada saat ini kita memang semua berada di rumah kami juga berada di rumah kami jadi kantor ini kan juga rumahnya masyarakat Indonesia jadi kami dari rumah nah saya ingin juga menjelaskan sedikit mengenai tadi yang Pak Dube sampaikan mengenai bagaimana mengimplementasikan dalam masyarakat yaitu bagaimana kita meraih ilmu dan juga mengimplementasikan dari tadi penjelasan Mbak Kubi kemudian Mbak Amira Mbak Angela Mas Wisnu dan Mas Fajar saya meraih banyak sekali bahwa dari apa yang kami monitor ada hal yang kami tambahkan terutama sekali tadi ada jurusan city planning yang juga menjadi menarik ya untuk kita belajari karena selama ini yang kami monitor itu mereka rata-rata belajar mengenai industri 4.0 kemudian mengenai IT mengenai manajemen kerumah sakitan kemudian bagaimana pertanian aquaculture dikembangkan lalu saya juga melihat bagaimana climate dan environment science itu bisa membantu untuk preservasi sebuah benda seni dan tentu saja tidak kalah lagi kalau turisme dan juga ilmu yang terkait dengan apa namanya musik ya musik juga juga perhotelan pariwisata itu juga menarik di sini nah halal ini mungkin bagi teman-teman yang sudah mendapat biasiswa ataupun yang belum dan merancang sekolah di sini ilmu-ilmu ini bisa kita pelajari lebih dalam dan ini applicable sekali untuk diterapkan untuk kemajuan di Indonesia dan kalau saya berprinsip kita bisa membaktikan atau mengabdikan diri kita untuk kemajuan Indonesia itu tidak selalu berada di Indonesia kalau Pak Wisnu tadi memang sudah menjadi dosen dan sudah bekerja menjadi pengajar di Indonesia itu bagus sekali apabila nanti juga bisa lulus dokter dan juga bisa meraih postdoc akan lebih mendapatkan kualitas pengajar di Indonesia yang lebih bagus lagi namun mereka juga tidak kurang banyak yang juga bekerja di organisasi internasional di sini kemudian perusahaan-perusahaan asing di sini atau bahkan perusahaan Indonesia yang sudah memang kerjasama itu juga suatu sarana yang bisa kita mengabdikan diri kita sebagai manusia Indonesia yang SDM-nya unggul untuk bisa memberikan kemajuan di kita dan terutama sekali sarana ini menjadi satu hal yang bagus untuk teman-teman kita yang baru mau masuk SMA atau masuk kuliah S1 S2, S3 bahkan postdoc untuk bisa berpikir lebih lanjut tapi saya ingin menambahkan ada satu hal di sistem pendidikan di Australia ini ada yang namanya pendidikan vokasi nah pendidikan vokasi ini kami sedang pelajari untuk bisa kerjasama kedua negara namun yang kami lihat banyak dilakukan di tingkat mungkin tadi SMA ya mereka sebelum menentukan akan masuk ke perguruan tinggi atau tidak bisa memilih ke tadi melakukan dual system dari vokasi ataukah ke jurusan yang masih umum di Indonesia pun juga ada pendidikan vokasi itu misalnya dengan sekolah-sekolah kerjuruan namun di sini juga sama dengan di Indonesia ada yang sudah kejuruan di dalam pendidikan vokasi misalnya tadi Mbak Anjela belajar mengenai pariwisata nah teknik semua yang berkaitan dengan pariwisata itu juga sudah ada vokasinya di tingkat pendidikan tinggi yang mungkin belum non-degeri nah halal semacam ini kalau misalnya teman-teman juga bisa menggali lagi ilmu apa yang bisa kita pelajari dari kemajuan Austria ini yang tentu saja bisa diterapkan di Indonesia dan apa ya menyemangati teman-teman kita yang mau belajar di sini itu juga bagus nah satu hal juga kami jadi bersama ibu Adeline Indah Marisa dan kami satu tim itu beberapa kali juga mendapatkan ini apa semacam masukan atau proposal mereka itu ingin riset ke Indonesia dan ini kewajiban kedutaan memberikan rekomendasi ke mereka dan biasanya orang yang mau riset ke Indonesia orang Austria sudah mendapatkan kerjasama atau bahkan juga dukungan dari universitas yang diada di Indonesia yang terakhir mereka ada di Palu di Tadulago di Tadulago mereka akan riset di Indonesia juga ada kemudian dari kampusnya Mbak Lisa ini juga pernah loh memberikan biasiswa ke mahasiswa Austria pernah mendapatkan biasiswa satu bulan karena dia belajar bahasa Indonesia di sini kebetulan gurunya waktu itu dari Universitas Atma Jaya dan Atma Jaya memberikan biasiswa kami juga meneliti banyak universitas di Indonesia itu memberikan biasiswa ke student-student Austria yang secara langsung itu banyak sekali juga jadi sembari kita menjadi mahasiswa Indonesia di negara orang kita juga bisa mempromosikan menyebarkan bahwa Indonesia juga sudah dalam posisi memberikan biasiswa loh terutama juga yang khusus untuk art itu mengenai darmasiswa dan biasiswa seni dan budaya nah ada satu hal lagi yang kurang tadi Pak Wisnu dari biasiswa biasiswa yang ada yaitu biasiswa dari orang tua banyak sekali juga yang sekolah di Austria mereka itu ditanggung dari orang tua jadi sambil mereka juga bisa seperti Mbak Anjila lagi sambil bekerja nah tentu saja mereka juga berjuang untuk memang ini perjuangan yang berat salah satunya mempelajari bahasa Jerman kami juga yang disini saat pertama kali datang juga mencoba belajar namun tidak maju-maju karena kolega kami juga banyak yang berbahasa Inggris sehingga ya untuk bisa sekedar belanja di toko di pasar ataupun apa ya tentu saja kita bisa melakukannya nah satu hal lagi yang sebelum nanti dibuka Q&A saya ingin mengingatkan seperti juga pesan Pak Dubes selalu bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini bisa aman tenang belajar masihpun dalam keadaan seperti saat ini ya darurat dan insya Allah sebentar lagi mudah-mudahan sudah normal lagi yaitu kami menghimbau bahwa adik-adik teman-teman dan bapak-bapak ibu sekalian supaya apabila datang ini menyebarkan ke teman-teman yang lain silahkan melaporkan di dalam portal perduli ini bukan menjadi satu masalah apa tapi menjadikan sesuatu kemudahan bagi kami karena salah satu tugas pokok kedutaan adalah melindungi warga negara Indonesia di luar negeri sehingga dengan teman-teman mahasiswa yang datang melakukan ini dan saya juga secara khusus terima kasih ya Mbak Anjila kemarin menemukan salah satu karya siswa yang menghilang tidak melapor ke institusi akhirnya bisa juga kita tekan dengan saling sharing kemana-mana ini saja nah kalau mereka ada di peduli WNI mudah oh siapa ya Pak Lupi Mustajab oh mahasiswa Uniwin datang tanggal sekian alamannya ini nomor teleponnya ini nah itu akan lebih mudah syukur-syukur kalau jurusannya apa juga nanti kita lagi akan memperbaiki lagi portal ini supaya bisa tahu tidak hanya menjadi mahasiswa atau non-mahasiswa tapi bisa semangat ini jadi dengan semangat ini mudah-mudahan apa yang dirintis oleh dihajar Dewan Toro kita bisa terapkan untuk selalu belajar jarak jauh dan semua dengan spirit yang bisa untuk memajukan SDM Indonesia terima kasih terima kasih Ibu Pak Lupi Ibu Pak Lupi adalah koordinator Depensos Budi KBRI yang selalu mendukung student-student yang ada di Austria baik sekarang kita masuk ke sesi yang sangat terakhir yaitu Q&A untuk semua narasumber gitu ya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang pertama itu pertanyaan untuk Amira dari Mbak Anies ya apabila ingin mengambil mata kuliah pilihan di universitas lain bagaimana ya prosedurnya jadi prosedurnya itu kami punya pilihan misalkan kami ke website misalkan Undiwin atau universitas lainnya dan kita bisa langsung unmail dan atau register dan waktu pas kami sudah selesai mengambil mata kuliah tersebut dan sudah selesai ujiannya kita bisa berkomunikasi dengan Dean bahasa Inggrisnya saya kurang tahu bahasa Indonesia nya apa dan kita bisa konsultasi dengan beliau untuk bisa dihitung sebagai ECTS di kurikulum TUIN gitu jadi misalkan teman saya itu ingin ngambil satu kelas di Japanology di UniWIN padahal dia di Boku itu bisa dilakukan dengan mudah jadi prosedurnya itu nanti setelah kita selesai ngambil mata kuliahnya baik terima kasih Amira kemudian untuk Mas Wismu ini ada yang tanya biasiswa untuk S3 memang yang populer adalah IASP dan RSMA dan memang dibatasi usia 35 tahun maksimum bagaimana untuk yang di atas itu Mas Wismu ya terima kasih saya juga kurang tahu karena yang populer ini kan memang OAD sama LPDP jadi tadi saya sudah sertakan link tadi banyak beasiswa tapi kalau yang paling fleksibel dari segi umur memang beasiswa langsung dari supervisor langsung dari proyek karena itu kan biasanya fokusnya lebih lihat ke kompetensinya masalah umur biasanya tidak terlalu dipermasalahkan paling tambahan untuk LPDP ini tergantung penanyaannya tergantung orangnya kalau yang LPDP juga sama 35 kalau reguler tapi kalau yang posisinya afirmasi ya kan afirmasi dalam PNS ada yang daerah tertinggal ada yang lain-lain itu lebih tinggi batas umurnya misalnya yang PNS itu kalau S3 itu 42 42 batas umurnya yang S3 kalau PNS sudah peneliti malah 47 jadi lumayan lumayan tinggi juga tapi kalau yang selain itu saya kurang tahu juga jadi mungkin bisa cek aja yang database tadi atau ya di proyek-proyek tadi sih paling itu aja oke baik dan yang lebih fleksibel sekali adalah biasiswa orang tua ya seperti kata Pak Lepi tadi ya gitu ya dan tadi sudah saya tekankan bahwa Austria termasuk pendidikan yang murah kalau tadi dilihat dari presentasinya Masno 700-an euro itu sekitar 15 juta per semester dan itu sama seperti di Indonesia bahkan di Indonesia yang lebih mahal gitu ya dan mungkin biaya hidup ya disini agak lebih tinggi daripada Indonesia gitu ya itu yang harus dipersiapkan oke baik saya akan bertanya untuk semuanya ini bagaimana teman-teman tadi kan menceritakan semua tentang akademik menyeimbangkan antara akademik dan non-akademiknya oke silahkan cerita singkat dari Amira menyeimbangkan akademis dan non-akademis ya 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 sebenarnya sih itu tergantung masing-masing kalau misalkan teman-teman gimana ya tapi yang pasti sih banyak event-event atau teman-teman PP yang sangat mendukung yang sangat baik hati juga selalu menemani dan ngajak main jadi itu sih yang jadi semangat untuk lanjut belajar lagi gitu jadi balance antara non-akademik menurut saya penting sekali soalnya kalau akademik terus nanti jenuh begitu oke terus apakah ada kegiatan di kampus Amira sebenarnya sih mungkin sedikit kurang ya kalau TU-in jadi di TU-in itu ada grup basket dan itu dan apa lumayan besar tapi itu mayoritas untuk laki-laki saja tapi banyak mungkin yang kecil-kecil jadi kami di satu jurusan itu ada yang namanya fakshaft perkumpulan semacam OSIS gitu ya dan mereka itu sering bikin-bikin event yang menyenangkan juga itu itu sih tapi gak terlalu banyak grup-grup misalkan klub basket atau klub soccer untuk yang lain-lain oke baik terima kasih Amira kalau Angela gimana kalau aku sih disini kebetulan karena aku tinggal di Salzburg dimana pegunungan itu banyak sekali ya aku juga notice orang-orang Austria itu hobi banget yang namanya bergabung di sportsverein atau klub-klub olahraga ini juga hal yang aku coba ikuti jadi aku ikut sportsverein seperti naik gunung sama badminton disitu aku ngerasa nambah banyak teman dan selalu ada kegiatan kalau misalnya weekend ini kita naik gunung ini weekend ini kita naik sepeda kesini jadi untuk rekan-rekan yang apa namanya mau mau studi dan hidup di Austria aku sangat rekomendasi untuk coba gabung di sportsverein karena gak cuma kita bisa hidup sehat kita juga bisa nambah teman gitu oke terus saya tadi nambahin juga kalau Angela kangen nonton bioskop gitu ya kalau di Austria ini tipe bioskopnya langsung ya yaitu dengan opera iya benar iya dan ini barometer musik klasik dunia ya bahkan awal mula dari Austria itu sendiri baik Angela berikutnya mas Isno oh gak Fajar dulu nih terakhir mas Fajar ya ada dua hal sih jadi yang pertama ya tiga hal ya yang pertama intinya kalau bisa kita tetap punya komunitas jadi terserah sesuai minat kita misalnya ada PPI gitu ya komunitas PPI bisa ikut gabung disitu atau olahraga jadi misalnya ada kegiatan badminton seminggu sekali atau sepak bola seminggu sekali atau ada juga kalau pengajian juga ada seminggu sekali jadi intinya sih ini terutama khusus S3 ya jangan sampai sendirilah gitu ya karena chance atau peluang untuk setelah situ kan ada lah kalau S3 bahkan dalam kondisi terparah kan ekstrimnya sampai bunuh diri kan memang ada seperti itu ada memang ya jadi bukan nakut-nakutnya tapi memang ada jadi biasanya penyebab utamanya karena tadi karena sendiri nah supaya tidak sendiri ikutlah komunitas minimal seminggu sekali itu keluar dari kos-kosan seperti itu sih itu pertama terus kedua secara umum sebenarnya Austria termasuk yang mementingkan balance antara life and work secara umum kalau saya perhatiin ya bahkan dibanding Inggris waktu 1-2 disini cukup ditekankan misalnya ketika ini kasus saya misalnya ketika saya di kantor sedang tidak masuk cuti atau apa itu cukup tabu ya bahkan bagi seorang bos untuk menelpon itu ya menelpon pegawainya yang sedang cuti jadi sampai pernah maaf gitu wah kamu lagi cuti ya maaf gitu ya gak jadi deh gitu sampai seperti itu jadi menghargai sekali orang yang sedang cuti gitu wakun itu bosa sekali saya pernah dite langsung soalnya bosa benar maaf bosa gak tau kamu cuti maaf ya terus gak jadi terus yang ketiga yang punya komunitas PSD juga ya ya yang ketiga itu yang untuk keluarga jadi jangan takut bahwa keluarga jadi insya Allah baik-baik saja mas wajar tuh baik-baik saja kan ya mas wajar ya saya juga baik-baik saja mas kabul juga baik-baik saja jadi tidak perlu takut jadi insya Allah nanti banyak yang mendukung kalau memang kita berniat sungguh-sungguh pasti pasti diberi jalan nanti justru nanti malah bisa membantu menghilangkan stress juga gitu ya jadi habis pusing di rumah kan bisa main refreshing gitu kan paling gitu aja mbak oke oh iya mas ini ada yang nanya berapa lama sih biasanya waktu cuti cuti ini tergantung kalau S3 sih kalau yang cuman murni S3 ya itu kan tidak ada istilah cuti ini karena saya kebetulan kerja gitu ya itu saya dapat cuti 25 hari setahun dan akumulatif ya jadi kalau gak dipakai tambah terus tuh ke tahun berikutnya jadi contohnya saya jatah cuti setahun ini tuh masih 35 atau 36 padahal udah saya pakai 10 hari kalau gak salah ya dan nanti keuntungannya sebelum saya selesai kontrak itu cutinya harus zero harus habis jadi kayak nanti sebelum saya selesai kontrak saya bakalan gak masuk antar 2 bulan dan banyaknya seperti itu jadi di AET itu yang sudah mau selesai kontrak atau udah mau pensiun itu ya itu misalkan pensiunnya bulan Agustus dia dari bulan Juli udah gak masuk saya tanya kenapa saya harus gak habis cuti harus kalau gak bisa malah kita hanya bisa kena dendam oke berarti bisa dipakai untuk balik Indonesia ya ya tapi secara OADnya karena gak susah secara AETnya sudah syarat penerima beasiswa ya oke baik terima kasih Mas Wisnu nanti QB terakhir ya yang paling muda ini Mas Pajar silahkan oke iya sebenarnya udah banyak diceritakan sama Wisnu juga karena saya disini dari PhD kurang lebih sama cuma lihat maksudnya apa ya disini juga sebenarnya gak semua komunitas berbahasa Jerman dalam artian beberapa komunitas juga mereka punya buat yang internasional dan apa namanya punya kesulitan untuk belajar bahasa Jerman atau programnya sendiri kayak yang SDG itu gak mewajibkan mereka untuk bisa bahasa Jerman kalau ingin mencari komunitas juga sebenarnya lumayan banyak website seperti meetup.com itu punya beberapa opsi juga kayak sekarang saya join ke bukan klub sih jadi perkumpulan apa namanya expat di Austria yang kemudian main bola barang-barang itu juga ada dan mereka lumayan aktif jadi seminggu bisa dua kali latihan sebelum di lockdown seperti itu jadi jangan khawatir ketika kita juga gak bisa berbahasa Jerman masih ada opsi walaupun sebenarnya jauh jauh lebih menyenangkan kalau misalnya kita bisa berbahasa Jerman sendiri itu kalau cuti sebenarnya aturannya juga bervariasi artinya untuk beberapa perusahaan itu ada yang mewajibkan bahwa cutinya itu ada maksimal dan kalau sudah lebih dari itu harus dipakai atau hangus itu juga ada jadi gak semuanya sama dan bisa diakumulasi terus menerus sampai setahun itu gak bisa kayaknya oke beda-beda ya beda-beda oke baik terima kasih terima kasih baik QB gimana QB kayak QB paling sibuk non-akademiknya nih kayaknya banyak ikut klub maksudnya ya gimana QB saya juga setuju sama Mas Wisnu jangan sampai sendiri jadi saya ikut kelihatan badminton tapi Austria sesering mungkin setiap minggu hampir setiap minggu oke dan tapi setujurnya time management saya perlu masih perlu diperbaiki tapi saya pernah dapat tips yang berguna yaitu saat weekdays fokus ke yang akademik tapi pas weekend fokus ke yang non-akademik oke baik-baik ini salah satu komen badminton dari ini ya oke baik pertanyaan terakhir nih untuk semuanya mungkin termasuk Bupa Lufi juga kalau mau jawab silahkan mengapa Austria dari semua negara ratusan negara mengapa memilih Austria oke kita mulai dari yang paling senior oke maksudnya Bupa Lufi ya enggak-enggak bercanda oke jawabnya agak-agak malu-malu ini sebenarnya karena yang nerima saya cuma nausria waktu itu jadi ketika S3 mungkin juga sama seperti teman-teman yang lain saya mencoba ke beberapa negara kemudian masukin juga lamaran dan waktu itu kebetulan ada senior saya di universitas yang baru selesai S3 kemudian profesornya itu minta untuk dia mencarikan calon lain untuk menggantikan dia sebagai sebagai masterso PhD dari sana saya dapat rekomendasi kemudian saya melamar dan dapat ini juga salah satu alasan kenapa saya bilang tadi untuk di Austria rekomendasi itu bernilai walaupun kita punya kualifikasi akademik ketika kita punya saingan dengan kualifikasi akademik yang sama atau setara enggak terlalu sama tapi comparable dan salah satu itu direkomendasikan jelas bahwa mereka akan mengambil yang sudah punya rekomendasi dari orang yang mereka kenal seperti itu oke baik sekali Astria ya dan disini sebenarnya udah gak mau pindah lagi juga sih cuman ya ketika awal seperti itu oke tapi membangun Indonesia dari Astria ya Mas Pajar ya betul oke berikutnya Mas Isnu ini jawaban jujur atau diplomatis nih jadi ada jawaban versi jujur ada jawaban versi waktu wawancara WAD karena jawaban jujur yang tidak mungkin saya katakan waktu wawancara jadi waktu wawancara saya jawabnya karena topik S3 nya sangat sesuai dan memang sangat sesuai sih ya memang benar ini gak bohong jadi karena tentang standarisasi saya kan di kantor di Kementerian Penindustrian sudah 9 tahun waktu itu di fokus di standarisasi pengujian dan kebelahan ini topik S3 nya ada yang bisa menerima itu di Australia jadi memang dari topik memang klub ya dan saya bisa disini ada peluang untuk kontribusi langsung ke standar internasional itu ya sebenarnya salah satu impian saya juga jadi standar IC disitu ada beberapa paragraf yang itu hasil temuan saya itu kan luar biasa agak susah bisa ngecas ke sana itu yang jawaban waktu wawancara tapi sebenarnya bukan itu yang utamanya yang utamanya karena istrinya sudah disini jadi saya jadi karena ada supaya bisa barang S3 nya dan itu kan tidak mudah mencari negara atau kota yang bisa S3 barang itu kan jelas tidak mudah jadi ya sudah kan S3 sudah disini saya cari aja disini aja ya Alhamdulillah kok dapat jadi sebenarnya itu yang alasan itu bisa di dipoles supaya pas wawancara kita tinggalnya bagus paling gitu dan dan Austria family friendly untuk asing secara umum Eropa kenapa saya lebih suka Eropa dibanding Asia Timur karena kalau bawa keluarga lebih tidak derliner walaupun teman-teman saya ada yang S3 disini supervisernya strik derliner tapi untuk saya Alhamdulillah sangat santai tidak pernah menanyakan saya istri lebih ditanya jadi saya bisa itulah bisa yang ambil santainya nanti istri yang lebih tidak santainya seperti itu kalau dua-duanya tidak santai kan terlepot juga nanti ya ya karena harus ngurusin anak segala macam ya baik terakhir Kibi alasan saya pribadi sekali karena memang ayah diri saya orang Austria jadi ibu menikah sama orang Austria dan kemudian satu keluarga pindah kesini oke jadi karena orang tua sudah disini ya jadi mau sekolah juga disini oke tapi kamu betah dan nyaman kan oke baik Angela kalau aku sih awalnya itu karena memang aku mau cari studi lanjutannya tetap di bidang pariwisata dan perhotelan pada saat search S2 di Eropa sih memang waktu itu ingin cari di Eropa pilihannya ada Switzerland Austria Sweden dan kebetulan banget memang program yang aku ambil sekarang itu adalah program yang aku inginin banget karena memang berkaitan dengan teknologi ya karena kan majernya innovation and management in tourism jadi sebenarnya secara major ini pilihan pertama aku di Austria tapi pada saat itu yang menawarkan beasiswa ada Sweden menawarkan full beasiswa Sweden tapi akhirnya aku daftar gak dapat beasiswanya di Sweden untuk Swiss sendiri terlalu mahal biaya hidup dan tuition fee-nya dan untungnya daftar di Austria keterima dan tuition fee-nya lumayan terjangkau aku disini satu semester itu 383 euro atau sekitar 6 jutaan jadi memang pas banget sesuai minat dan untuk biaya masih bisa lumayan affordable lah untuk dari beasiswa orang tua itu jadi intinya Austria itu kualitas pendidikan sama seperti negara lain di Eropa tetapi biaya lebih rendah dan khusus orang Indonesia betul sama untuk major aku pariwisata sih Austria memang di Eropa itu sangat advance jadinya pas banget lah untuk kasus aku oke terima kasih Angela Amira halo mbak ya kalau saya sih alasannya mirip ya dengan alasan QB sebelumnya jadi sedikit tibadi orang tua saya sudah disini dan perja disini jadi saya melanjutkan kuliah saya juga di Austria dan pas juga jurusan fotokotek itu jurusannya emang saya dari sejak SMA pengen belajar dari TUWIN itu lumayan advance dan bagus banyak teman-teman dari internasional anak S1 itu yang ke TUWIN untuk belajar panologi jadi ya saya akhirnya mengutuskan untuk stay dan kuliah S1 disini oke motivasi keluarga ya baik Bu Pak Lupi mungkin mau mempromosikan sesuatu supaya orang pada datang ke Austria iya Mbak Lisa mungkin ini aku jadi ter apa namanya terinspirasi nih pengen jadi anggota PPI lagi dalam arti saya saya juga dulu tapi sudah lama sekali mungkin ada belum lahir ya sudah juga menjadi anggota PPI namun saya bisa membandingkan bahwa dengan belajar di Austria ini itu ada beberapa kelebihan tadi saya setuju dengan yang disampaikan terutama sekali memang tuition fee itu murah sekali dan kalau dari sisi tingkat hidup itu bisa masing-masing bisa sesuai dengan selera ya bisa yang semurah-murahnya pun bisa dan saya juga membuktikan bahwa mereka yang mendapatkan biasiswa di sini tanpa juga diberi tunjangan mungkin banyak untuk keluarga tapi juga bisa membawa anak dan istrinya juga kalau di negara lain mungkin agak susah ini kemudian yang terakhir situasinya itu apa ya kalau saya boleh bilang memang tadi agak-agak santai tidak seberang lustrik mereka memang benar-benar liveable untuk menjaga dalam dunia sekolah ini namun yang terakhir juga memang karena kerjasama Indonesia dan Austria ini juga saling mempromosikan satu sama lain untuk bisa banyak menggali beberapa keilmuan dan terutama sekali kalau saya boleh sarankan kalau mereka yang ingin sekolah di sini ambil satu jurusan yang benar-benar paling utama di sini dan bermanfaat untuk negara kita sehingga kita menjadi SDM yang memang benar bisa tadi Pak Dubis bilang diimplementasikan untuk masyarakat itu semua sekarang kan tidak ada border yang mau dimanapun baik di dalam negeri Indonesia mau di luar negeri seperti Pak Fajar juga masih terus tetap membantu kemajuan Indonesia saya ingin nambahkan Mbak Lisa tadi yang yang mengisi waktu luang kita juga kedutaan itu terbuka untuk mengisi kegiatan luang seperti kita Pak Dubis juga selalu mendukung kegiatan PPI dan masyarakat juga kita mendukung bagaimana setiap minggu bisa main badminton dan volleyball no maaf apa bulu tangkis ya tapi belum bisa yang lain-lain mudah-mudahan nanti setelah kehidupan kita normal kembali kegiatan itu bisa dilakukan bukan karena untuk bulu tangkis tidak bisa online ya Pak Wisnu agak susah ya untuk online nah mudah-mudahan ini jadi mudah-mudahan semangat terus berkarya teman-teman di sela-sela ini sambil belajar saya juga ingin satu sekali lagi atas nama Pak Dubes menyampaikan terima kasih dengan kegiatan ini terutama sekali oleh Ketua PPI Austria Pak Hairul Anam dan juga para pengurusnya yang berinisiatif untuk tersengaranya kegiatan ini itu Mbak Risa terima kasih baik terima kasih Ibu Pak Lupi baik terima kasih untuk semuanya kita sudah dua jam nih ya gak terasa gitu ya dan ini ada kata penutup dari saya juga mewakili dari pengurus PPI Austria termasuk dari Ketuanya Mas Anam yang ada di balik layar gitu ya saya ingin menginfokan kepada teman-teman bahwa pemerintah Indonesia dan Austria itu membuka kerjasama bilateral khususnya dalam bidang pendidikan dan kita punya banyak kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi di sini silahkan cek informasi kalau ingin mencari beasiswa di grand.at ada di komen ya di Youtube sudah dikasih di situ oke maka dengan acara dua jam ini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia nonton dan push your limit keluarlah dari zona nyamanmu beranilah untuk belajar jauh dari tanah air dan semoga sesuai dengan kata Ki Hajar Dewantara semoga kita yang belajar jauh dari tanah air dapat di depan menjadi teladan di tengah membangun semangat di belakang memberi dorongan saya Lisa dan pengurus PPI undur diri dan jangan lupa ya like dan subscribe akun Youtube PPI Austria oke selamat siang dan selamat malam waktu Indonesia bye-bye ya dadah semuanya selamat menikmati